Terima kasih Anda kembali bersama kami di segmen terakhir ini. Pemirsa langsung saja ke saya, ke Pak Andreas. Pak Andreas, ini setelah kita bicara panjang lebar mengenai adanya Kotel Efek, ada Jokowi Efek. Nah, bagaimana dengan PDIP sendiri, dengan adanya banyak partai yang akan mengusung Jokowi, rencana pada 2019 akan datang, bagaimana kemudian PDIP strategi untuk tetap melekatkan Jokowi Efek itu kepada PDIP tanpa kemudian akan tergerus ke partai yang lainnya? Nah, saya kira pertama bahwa realita Kotel Efek itu sangat erat berkaitan antara figur dan dari mana partai dia berasal. Itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Kenapa? Karena kalau dia baik, efeknya ke partai, kalau dia buruk, efeknya juga akan ke partai. Yang lain mungkin tidak kena langsung, tapi ke partai yang mendukung, itu ada atau partai dari mana dia berasal, itu hukum politiknya itu terjadi seperti itu. Kita lihat terakhir misalnya di Jerman, antara Angela Merkel dengan CDU. Itu pun seperti itu. Orang memilih dia, orang memilih partainya, kemudian ini. Tapi orang tahu bahwa dia akan jadi Bundeskansler ke depannya nanti. Dan itu pun terjadi di negara, apalagi seperti di Indonesia, tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Abbas tadi, di masyarakat kita yang sangat dominan melihat figur dengan keterkaitan politiknya, itu akan sangat kuat dan akan sangat berpengaruh. Sehingga di sini buat PDI Perjuangan, ya tentu dalam tanpa kuat-kuat, bahwa itu keuntungan itu harus kita maksimalkan. Dan yang berikut adalah PDI Perjuangan juga melakukan konsolidasi dan pelembagaan politik. Sehingga antara figur dan institusi itu berjalan seiringan. Nah itu yang penting untuk sehingga dengan demikian orang lihat matching antara institusi politik, partai, dan figur yang muncul ke pulau. Harus paralel ya semuanya. Pak Abbas, komentar Anda. Nah kira-kira nanti ini di 2019, bisakah kita membaca bahwa kotel efek ini akan sama nanti di 2019, bahwa PDIP tetap akan mendulang suara banyak dari Jokowi efek ini? Kalau lihat polanya di pemilu-pemilu sebelumnya, kita melihat memang ada potensi cukup besar paralel perolehan suara dukungan ke Pak Jokowi dengan partainya, PDIP. Kecuali ada peristiwa yang luar biasa yang tidak kita tahu, baik di internal PDIP maupun pada kepemiliran Pak Jokowi. Kita harap tidak. Tapi untuk partai-partai yang lain, saya kira, untuk bisa mendapatkan pengaruh langsung dari Pak Jokowi ke elektoral mereka, saya kira mereka juga harus mampu mengklaim dan menunjukkan kinerja pucuk-pucuk pimpinannya di internal itu. Misalnya seberapa baik mereka bisa mendukung Pak Jokowi untuk sejumlah program, seberapa baik mereka membela agenda-agenda kebijakan Pak Jokowi, dan itu ditransmisikan ke bawah. Nah itu juga menyaratkan ada kredibilitas yang cukup baik di internal partai masing-masing. Tanpa itu, image baik asosiasi partai dengan atau pendukung selain PDIP dengan Pak Jokowi tidak akan bisa diterjemahkan ke keungguran elektoral jika problem internalnya, kredibilitas organisasi dan kepemimpinan internalnya tidak bisa diatasi. Baik, jadi jangan cukup puas dengan hanya mengatakan mengusung Jokowi, tapi juga tetap harus membangun image partai itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Abbas, terima kasih Pak Andai sudah bergabung bersama kami di Pak Prantok hari ini. Terima kasih. Nah Pak Mirsa, demikianlah Prantok kali ini Anda bisa menerima informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi fbth.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram. Ada sama kerabat kerja yang bertugas, saya Valerina Daniel, terima kasih dan sampai jumpa.